What's up basketball fans, welcome back to Time Out. Balik dengan gue Ruki Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket Hari ini edisi 14 Oktober 2020. Pertama-tama gue ingin menjawab sebuah pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan di kolom comment section. Jadi pertanyaan adalah apakah Avery Bradley dan juga Marcus Cousins akan mendapatkan cincin juara dari Los Angeles Lakers? Untuk gue, kalau Avery Bradley menurut gue pasti akan mendapatkan cincin juara karena selama regular season itu dia bermain sebanyak 49 kali. Dan juga kalau gak salah dia menjadi seorang starter ya bersama Los Angeles Lakers. Jadi kalau gue sih bilang Avery Bradley akan mendapatkan cincin juara. Memang dia tidak bermain di NBA Seeding Games. Gue lupa alasannya apa seinget gue mungkin dia gak setuju kali ya dengan seasonnya NBA dilanjutkan. Dan juga mungkin dia agak khawatir tentang kesehatannya itu kenapa dia gak bermain di NBA Seeding Games. Tapi Avery Bradley menurut gue pantas mendapatkan cincin juara dari Los Angeles Lakers. Oke, untuk The Marcus Cousins kita tahu The Marcus Cousins itu kalau gak salah sebelum preseason ya mengalami cedera ACL. Sehingga dia tidak pernah satu kalipun bermain untuk Los Angeles Lakers. Jadi dia hanya sebagai supporter aja dari benchnya Los Angeles Lakers. Tapi kalau gue baca dari tweetnya Shams itu dia bilang bahwa Cousins itu eligible. Jadi bisa mendapatkan cincin juara tinggal nanti kita lihat aja bagaimana keputusannya Los Angeles Lakers. Apakah mereka mau atau tidak kasih The Marcus Cousins untuk sebuah cincin juaranya. Tapi kemarin nih Anthony Davis setelah Lakers menjadi juara dia FaceTime si The Marcus Cousins di locker room. Agar si The Marcus Cousins kayaknya juga bisa melihat keadaannya. Dan sekarang ini The Marcus Cousins sedang workout. Ini kelihatan udah sehat banget dari workout videonya. Dan juga dia seorang free agent. Jadi kita lihat aja nih kira-kira Boogie Cousins akan kemana. Karena menurut gue dia bisa membawa dampak yang cukup besar untuk sebuah tim asalkan dia healthy. Oke next, kemarin gue di tag di Instagram oleh beberapa orang tentang masalah skor. Jadi katanya saat pertandingan NBA Finals itu beberapa kali tiba-tiba Lakers nambah skornya sendiri. Sedangkan Miami skornya kurang sendiri. Oke, untuk yang pertama itu memang katanya ada kesalahan dari Wasid dan juga skor keeper yang mencet-mencet tombolnya. Jadi kayaknya mungkin skor keepernya ngasih poinnya kebanyakan untuk Miami Heat itu kenapa harus dikurangin. Jadi mungkin dikasihnya 3 poin. Padahal mungkin baru di review di meja bahwa itu tembakannya hanya 2 poin. Itu kenapa skornya jadi berkurang. Tidak ada masalah curang atau tidaknya. Dan yang game kedua, yaitu game ke-6 udah blowout. Sebenernya juga nggak gitu ngaruh orang ngomongin. Tapi yang pasti itu juga gue yakin pasti ada masalah dengan review. Salah satunya antara Wasid atau skor keeper salah menaruh skor itu kenapa harus diganti. Jadi guys tidak ada kecurangan di NBA sama sekali. Tenang aja. Dan karena kita nggak ngomongin tentang Yanis tadi dia lucu banget. Gue lagi pas buka Instagram. Lalu dia kayaknya di TikTok ya. Dia melakukan sebuah postingan di mana dia ngakak banget. Dia pengen jadi Kostas katanya saat Halloween nanti. Karena Kostas memiliki cincin juara. This is a great big brother. Menurut gue dia support banget tentang kesuksesan adiknya. Ini gue yakin akan menjadi motivasi juga untuk Yanis. Dan Yanis sedang ramai sekali. Kita tahu semua fansnya Bucks mungkin sekarang lagi tegang-tegangnya apakah Yanis akan stay atau tidak. Belum ada kejelasan sama sekali. Tapi yang pasti Dallas Mavericks katanya juga penasaran banget. Pengen mencoba untuk mendapatkan Yanis Atetokumpo. Gila kalau dia dapet Yanis. Dallas gak lebih so scary. Tiga pemain bintang Eropa akan main bareng dari Luka Doncic. Christophs Porzingis. Serta lalu masih ada Yanis. Kalau dia bergabung itu akan seru banget. Itu gue bilang langsung jadi title contender sih. Kalau ada Yanis masuk Dallas Mavericks. Tapi rapper dari Miami yaitu Rick Cross. Dia bilang wah gue udah mendengar nih. Katanya kalau Yanis itu ingin masuk ke Miami Heat. Kita tahu salary capnya Miami Heat cukup banget untuk menarik Yanis. Sudah tahu gue. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bahwa Yanis akan pindah ke Miami Heat. Udah banyak banget nih. Sekarang pasti akan jadi destination untuk free agent. Karena kita tahu suksesnya Miami Heat kemarin di NBA Finals. Dengan Jimmy Butler, Goran Draghi, Styler Hero, Duncan Robinson. Semua pasti seneng banget melihat culture yang di-build sama Miami Heat. So, dia mereka punya salary cap untuk mendatangkan satu bintang lewat free agency. Jadi gue rasa akan banyak sekali bintang yang akan tertarik untuk masuk Miami Heat. Tapi nanti kita pelan-pelan ya ngomongin free agency. Gue tahu banyak banget free agent yang bisa diomongin. Seperti Anthony Davis. Dia akan kemana? Tapi kalau Anthony Davis kayaknya udah hampir pasti ke LA lagi ya. Nggak mungkin kayaknya dia pindah. Lalu ada Brandon Ingram. Most improved player tahun ini. Menarik juga tuh Brandon Ingram. Kira-kira akan ke team mana yang cocoknya? Nanti kita keaman-keaman. Kita pelan-pelan lah. Kita ngomongin off-season NBA masih lama. Katanya sekarang ini mereka targeting untuk mulai 18 Januari. Kok gue nggak salah ya? Jadi awal pertengahan Januari lah. Mereka akan coba mulai nanti team-team kayaknya sebulan atau dua bulan. Gue lupa tadi. Gue belum sempat baca banget. Gue baru lihat notifikasinya doang. Jadi agak lama off-season-nya. Jadi kita bisa pelan-pelan lah ngomongin free agency. Lalu juga nanti ngomongin draft prospects. Udah banyak banget yang request. Jujur gue nggak terlalu banyak tahu tentang draft prospects. Tapi nanti gue butuh kalian semua, subscribers gue. Untuk bantu gue kasih information tentang draft prospects tahun ini. Oke. Berita terakhir dari NBA. Jadi keaman ini sebenernya udah lama. Gue baca di Twitter. Gue nggak tahu ini seberapa benar. Tapi katanya Presiden Bola Basketnya Nigeria itu sudah meminta secara spesial kepada BEM Adebayo untuk bermain untuk tim nasional Nigeria. Wah ini akan a big boost. Balik kita tahu Adebayo adalah salah satu center yang sangat berpotensi sekali di NBA. Kalau dia bisa bermain misalkan di Olimpia ada bersama Nigeria. Wah itu akan seru juga sih. Jadi kita tunggu aja nanti update-nya apakah Adebayo atau BEM mau atau tidak bermain di tim nasional Nigeria ke depannya. Oke. Sekarang kita pindah ke Filipina terlebih dahulu. Kita tahu Liga Filipina PBA sekarang ini sedang menjalankan bubble games-nya mereka. Udah hari ketiga ya kemarin ini. Jadi hari ini hari keempat. Banyak sekali big performance. Gue udah bikin reaction-nya beberapa. Dan kemarin itu yang paling seru game-nya kayaknya sebenarnya sih kalau margin lebih dikit si Rain or Shine menang. Kau hal-hal 8-9, 8-5 dari San Miguel Bremen. Tapi kayaknya game-nya yang lebih seru itu adalah antara Talk & Text melawan tim Terafirma Deep. Wah ini kemarin dimenangkan oleh Talk & Text dengan score 112-101. Ray Parks. Wah ini Ray Parks baru game pertamanya di PBA Bubble. Setelah kemarin itu dia absent di game pertama karena ada cedera calf. Kok gue gak salah, dia langsung 40 poin di pertandingan ini. Dan juga ada Troy Rosario yang mencetak 20 poin dan juga 15 rebounds. Dan dari Terafirma sendiri ada si Jay Perez nih pemain muda yang sangat berbakat sekali. Gue suka banget game-nya dia dan dia mencetak 30 poin untuk timnya. Tahun ini Talk & Text kayaknya kuat banget sih. Banyak sekali mantan pemain tim nasional Filipina yang bermain di situ. Dari Ray Parks, Jason Castro, The Blur. One of the best point guards. Lalu juga masih ada R.R. Pogo yang sempat mencetak 45 poin. Lalu ada Troy Rosario dan juga masih ada JP Aram. Jadi kayaknya Talk & Text ini adalah favorit juara untuk PBA season kali ini. Nanti sore kalau gue keburu gue akan melakukan reaction kalau gue bisa menemukan juga game highlights-nya dari pertandingan ini. Kayaknya akan seru banget ngomongin tentang Ray Parks melawan CJ Perez. Jadi semoga aja nanti sore gue bisa melakukan ini. Oke. Tapi banyak yang ngomong kenapa kan gak react dalam bahasa Indonesia. Karena gue mencoba untuk cater segmennya Basketball Talk itu untuk Southeast Asia audience. Jadi untuk semua yang ada di Singapura, Malaysia, Filipina. Jadi gue mencoba untuk ngobrol-ngobrol dengan mereka juga. gue mungkin juga mendapatkan informasi lebih juga. Karena gue tahu memang banyak sekali juga subscribers gue dari Filipina, Singapura gitu. Jadi kalau gue bahasnya Indonesia terus itu kadang-kadang juga mungkin kasian mereka kalau gue pengen nonton gak ngerti. Dan kenapa gak bikin subtitles? Subtitles itu bikinnya lama guys. Untuk harus dipas-pasin mulutnya. Lalu ketiknya. Itu biasanya bisa ngambil waktu sampai satu hari full hanya untuk bikin subtitle lain. Jadi kalau gue dibikin sampai satu hari full itu kadang-kadang gue udah gak bisa ngapa-ngapain. sedangkan gue masih ada beberapa pekerjaan yang lain juga. Jadi agak susah guys. Jadi mohon maaf. Kita sama-sama belajar bahasa Inggris aja guys. Gue juga masih belajar bahasa Inggris gue. So itu aja alasan gue kenapa gak bikin subtitles. Oke dan gue juga nganggap itu kayak gue lagi ngajak orang-orang nonton hal yang sebarang aja. Tapi kalian bisa dengerinnya dengerin komentar gue aja. Dan kalian gue bisa baca nanti komentarnya di kolom sectionnya. So itu aja. Nah sekarang kita sebelum ke hal lain timnas gue mau kasih lihat ini foto-inu kok. Kemarin gue sampe nge-komen juga di Instagram-nya Nuka. Nuka gila lu gede banget badannya sekarang. Bisa jadi pindah raga. Men. Kayaknya dia udah fokus banget ya untuk gedein badannya. Ini agak ngeri. Gue penasaran sih pergerakannya nanti gimana tuh. Karena upper body-nya kayaknya berat banget. Dan gue penasaran nanti gimana dengan kekuatan kakinya. So Nuka gila men. Lu gede banget badannya men. Shit itu bener-bener udah kayak pindah raga. Tapi semoga aja makin jago lah nanti mainnya. So guys terakhir ada highlights dari latihan tim nasional Indonesia kemarin di Bandung. So shout out to Kuya Rahul. Seperti biasa Rahul ini rajin sekali dengan video-videonya. Dan gue liat kayaknya Coach Yobel mainnya. Wah masih ada dikit nih passing-passing nih. Gue liat Coach Yobel. Tapi yang pasti Leicester 3 point mulu di highlights ini. Dan juga ada satu step back yang lumayan nasty dari Vincent. Kau gak salah. Itu juga wah keren banget sih. So guys langsung saja kita melihat highlights-nya tim nasional Indonesia. Buncit. Go, 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 go. Prosper. Master Prosper. nya sam sub indo by selamat menikmati 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 selamat menikmati